calon wakil presiden nomor urut 1 muhaibin iskandar atau caimin turut bersuara menanggapi petisi bulak sumur yang dilayangkan sejumlah guru besar universitas gejah mada dalam kritikan yang dinamai petisi bulak sumur itu para guru besar uge menganggap joko widodo melakukan penyimpangan dalam proses penyelenggaraan negara mereka juga menyampaikan sikap terhadap pelanggaran etik di mahkamah konstitusi dan pernyataan kontradiktif jokowi terkait keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik menurut muhaibin iskandar petisi tersebut adalah sebuah tanda bagi pemerintahan yang dipimpin presiden joko widodo untuk segera melakukan evaluasi hal itu disampaikan dia usai menghadiri kegiatan dialog kebangsaan bersama para tokoh pensiunan seprovinsi banten yang digelar di kasemen kota serang jumat 2 februari nah kalau sudah kampus bicara kalau sudah ilmuwan dan para profesional bicara itu artinya lampu merah harus menjadi evaluasi kita bersama tidak boleh kita kegabat mengabaikan karena kalau enggak bisa terulang revolusi 9-8 muhaibin pun berjanji jika pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 anis baswedan muhaibin iskandar menang pada pilpres nanti mereka akan mengembalikan semangat tujuan reformasi untuk mewujudkan demokrasi yang dicita-citakan rakyat dari Kota Serang, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara Muwartaka baik, terima kasih kepada semuanya selamat menikmati